Intro Untuk pertama kali cabang olahraga senam Indonesia mendapatkan wakil di pesta olahraga terbesar dunia, Olimpiade. Adalah Rifda Irvana Lutfi yang menjadi tonggak sejarah dengan menjadi pesenam merah putih pertama yang berhasil lolos kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Kabar gembira ini datang setelah Rifda tampil di Artistic Gymnastic Championship 2023 di Antwerp, Belgia pada Oktober 2023 lalu. Atlet 24 tahun itu masuk ke dalam syarat lolos dengan finish di posisi 15 besar dalam kejuaraan tersebut. Bagi pelatih senam Indonesia, Eva Butar-Butar, kesuksesan Rifda menunjukkan atlet Indonesia memiliki potensi untuk bersaing di tingkat dunia. Intro Tetapi memang untuk persiapannya yang istilahnya seperti maraton ya, persiapannya itu bukan 4 tahun, bukan 5 tahun, tetapi benar-benar kami mempersiapkan ini 8-10 tahun. Sejak 2014, saya persiapkan Rifda untuk bisa lolos Olimpik dan akhirnya memang di tahun di Olimpik Paris inilah Rifda bisa lolos. Bagi Rifda, jalan menuju Olimpiade penuh dengan jatuh bangun. Ia mencoba untuk lolos ke Olimpiade sejak 2015, namun gagal. Kegagalan serupa terjadi pada 2018 dan 2019 saat mencoba lolos kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020. Meski kecewa, atlet kelahiran Jakarta 16 Oktober 1999 itu tak patah arang dan terus berjuang hingga akhirnya berhasil lolos ke Olimpiade Paris 2024. Itu banyak yang Rifda pelajari, yang Rifda dapat dari perjuangan itu, Rifda harap apa yang Rifda jalankan itu juga bisa memotivasi atlet-atlet lain untuk tidak pantang menyerah karena sebagai atlet kita harus bermimpi setinggi-tingginya, tidak hanya pon, tidak hanya sea game, tidak hanya action games. Kalau Rifda bisa Olimpiade, kalian juga pasti bisa. Perjuangan Rifda belum usai. Ia masih harus menghadapi tantangan fisik dan mental. Setelah cedera lutut akibat salah jatuh di kompetisi sebelumnya, Rifda mengaku masih merasakan trauma. Ia juga menyadari persaingan di Olimpiade sangat ketat, sehingga tak muluk soal target. Ia hanya bertekad untuk menampilkan performa terbaik. Sebagai persiapan akhir menuju Olimpiade Paris, Rifda akan try out di kejuaraan Asia di Tashkent, Uzbekistan pada 24 hingga 26 Mei, dilanjutkan dengan berlatih intensif di Belanda. Misi Rifda di Olimpiade Paris bukan hanya untuk bersaing, tetapi juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu berkompetisi di pentas tertinggi. Harapannya, kesuksesan ini akan menjadi awal bagi era baru dalam senam Indonesia. Dukungan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga berperan penting dalam perjalanan EVA hingga menuju ke Olimpiade Paris 2024. Mungkin sebagai feedback, sebagai masukan dari saya sebagai pelatih, itu dipersiapkannya bukan hanya menghadapi Olimpik, bukan hanya setahun-dua tahun, tetapi ketika pelatnas itu berjalan, perlakuan kepada atlet dan pelatih seperti ini harus dimulai sedini mungkin, supaya atlet-atlet kita bisa tampil maksimal. Rifda harap dari mulai pelatnas, SEA Games ya, SEA Games, SEA Games juga disediakan seperti itu. Kemudian untuk fasilitas Rifda harap diperhatikan lagi untuk alat-alatnya, Rifda harap ada peralatan baru agar kita juga semangat, kita juga merasa nyaman dan aman untuk melakukan gerakan-gerakan baru, jadi belajarnya lebih semangat lagi, itu aja sih harapannya. Rifda adalah bukti nyata bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan kerja keras dan tekat yang kuat. Dengan semangat yang terus membara, ia siap untuk membawa bendera Indonesia ke Olimpiade Paris 2024, sembari menginspirasi generasi baru atlet Indonesia untuk terus bermimpi besar dan tidak pernah menyerah. Dunia sedang menyaksikan dan Indonesia siap untuk menunjukkan potensinya. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, mewartakan.